Bagaimana hukum menyanyikan lagu-lagu islami sebelum adhan atau sesudah adhan bu ya? Bagi anda yang seneng menyenandungkan nasyid nasyid itu, ya dirubah dengan solawat-solawat yang didalamnya Assalamualaikum bu ya Assalamualaikum Izin bertanya, bagaimana hukum menyanyikan lagu-lagu islami sebelum adhan atau sesudah adhan bu ya? Lagu-lagunya bukan solawat, hanya lagu-lagu berbahasa Arab Bahkan seperti Atuna Tufuli juga dinyanyikan ketika itu Terima kasih bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seleki orang maksudnya baik, ya jangan disalahkan Akan tapi yuk kita hantarkan kepada sesuatu yang lebih baik Mereka menginginkan sesuatu tapi barangkali belum tahu betul Apa yang seharusnya dibaca Mereka ingin kebaikan karena melihat oh baik ini Cuman perlu diberitahu lebih baik lagi Mereka membaca-baca nasib-nasib islami dan sebagainya Mereka punya tujuan baik Akan tapi, makanya jangan biasa menyalahkan orang Mencaci orang, tapi yuk kita hantarkan kepada sesuatu yang lebih baik Ulama-ulama dulu itu mengajarkan Itu solawat yang didalamnya ada kandungan doa Sebab ada hadis Nabi masih ingat Macidus Ahad Doa diantara dua adhan itu tidak ditolak Jadi ada saat dikabul oleh Allah Saat dikabul doa-doa kita adalah Di saat kita menunggu ikhomat Jadi habis adhan nunggu ikhomat itu Dianjurkan banyak berdoa Cuman orang alam suruh doa Dan doa sendiri-sendiri ngelantur Akhirnya para ulama ngajari yuk baca solawat Yang didalamnya ada kandungan doa Itu yang seharusnya dihadirkan Jadi tolong kalau ada orang baca yang begitu-begitu Jangan gampang disalahin deh Daripada anda gak pernah gitu-gitu juga Kita kok gampang nyalain orang Cuman yuk bagi anda yang seneng Menyenandung ke nasyid-nasyid itu Yuk dirubah dengan solawat-solawat Yang didalamnya Karena solawat itu gabungan Sebab setelah adhan membaca solawat Itu karena anjuran Jadi kayaknya para ulama ini Kalau kami amati itu cerdasnya ulama dulu Yang istilahnya puji-pujian ya Didalamnya ada solawat Dalam doa ini digabungkan semuanya Habis adhan baca solawat Kemudian antara adhan komad baca doa Akhirnya yang dihadirkan solawat doa Di dalam solawat ada doanya Banyak solawat-solawat itu Di dalamnya ada doa Biarpun doa doanya Bosa jawa gak apa-apa Allah maha tahu Jadi jangan sampai nunggu solat Ngomong ngalur gitu Gak jelas Tapi diganti dengan pujian-pujian Yang didalamnya ada solawat Dan didalamnya ada makna doa Tinggal kita arahkan saja Gak usah kita caji dan kita olok Jadi insya Allah semuanya yang biasa megang mic untuk baca nasib Ayo dirubah Anda sudah benar pengen motivasi orang Biar semangat ke masjid Tapi sekarang dirubah Tidak akan Anda suarakan di mikrofon-mikrofon Untuk menanti ikhomat Kecuali solawat Solawat Dan doa doa Panjatan doa Soalnya mendapatkan pahala yang dihadarkan Sehingga mendapatkan yang dijanjikan oleh Nabi Doa antara adhan dengan ikhomat Tidak tolak Ditolak Dan dianjurkan kita membaca solawat setelah adhan Wallahu aklam bis solawat